Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kemarin malam ini menjadi trending topik Bahwa pesan Jokowi Golkar Jangan sembrono deklarasikan Capres Dan bahkan tidak hanya itu Ini seakan-akan menyinggung Pak Surya Paloh ya Pesan Jokowi ke Partai Golkar Jangan lama-lama deklarasi Capres Dan bahkan bagi kami ini Usung aneh Surya Paloh sekali layar terkembang Pantang surut kita untuk pulang Dan bahkan banyak sekali yang Apa namanya menjadi trending topik Seakan-akan Pak Jokowi menampar Pak Surya Paloh Pada hakikatnya Pak Jokowi sendirilah yang malu Bahkan ini di depan Surya Paloh Jokowi ingatkan jangan sembarangan pilih Capres Ya memang begitu ya Seakan-akan ada sesuatu dalam politik ini Bahwa seakan-akan Nasdem disalahkan oleh Pak Jokowi Seakan-akan begitu arahnya Tetapi ini menjadi trending topik di Twitter Seperti ini Ini menjadi trending topik di Twitter Detik-detik Presiden Jokowi bilang Kalau beliau yakin Golkar tidak akan sembrono Pilih Capres dan Jawapres di depan Surya Paloh Dan bahkan dari Akbar Faizal Pada dasarnya kerjasama dan atau relasi politik Presiden Jokowi dengan Nasdem Karena Surya Paloh telah berakhir Sejak tadi malam di acara Hood Golkar Kita tunggu siapa yang lebih dulu Menyatakan talak Ini yang punya acara gitu Golkar Tapi 80% peluru Jokowi Sepertinya dimontahkan ke Surya Paloh Caranya elegan Pesannya daging semua Jangan asal pilih Capres Juga soal analogi pilot 1 Yang mematuhi aturan versus pilot 2 Yang berusaha menyenangkan semua penumpang Triple kill Jadi perlu diingat bahwa Apa yang disampaikan Pak Jokowi sebenarnya Ini bunuh diri menurut saya pribadi Dalam artian apa? Kenapa Pak Jokowi selalu mengurusi partai orang lain begitu? Karena didukung mendeklarasikan Nanes Baswe dan begitu Kira-kira seperti itu Dan bahkan ini Di depan Surya Paloh Jokowi ingatkan Jangan sembarangan pilih Capres Netizen Jokowi salah satu presiden yang dipilih secara sembrono Jadi artinya bahwa Kalau ini benar-benar terjadi Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Ini menjadi Apa istilahnya? Menjadi Menjadi Bola liar ya di masyarakat Dalam artian seakan-akan Yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah Semua Tamparan keras kepada Surya Paloh Tetapi Pak Surya Paloh tidak Hanya tersenyum Menahan diri Suatu saat nanti akan terbukti Tidak selamanya presiden Jokowi berada Atau menjadi presiden Suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang biasa Tunggulah Karena ketua partai itu adalah Lebih kuat daripada presiden Buktikan aja Karena Ketua partai itu adalah Orang yang memiliki partai Legitimasi kekuasaan Kekuatan Suatu saat dia berkembang Dan bisa Menjadi Apa namanya Melahirkan seorang pemimpin Begitu Tetapi kalau presiden Karena dipilih oleh partai Ya suatu saat nanti menjadi orang biasa Tunggulah saatnya Kira-kira seperti itu Apa analisanya Begitu kan Dan bahkan Banyak sekali Begitu kan Surya Paloh Kena sindir Jokowi Jangan milih calon presiden Yang tawaran tidak logika Surya Paloh Mati kutu Banyak yang menghistermi Dan bahkan ini Lihat Surya Saya kira bahasa tubuh Dari Jokowi ini Sudah terjawab oleh Pak Surya Paloh Dari sebelumnya Sekali layar terkembang Surut kita terpantang Jokowi Siapa Hanya petugas partai Hahaha Ya memang Memang begitu kan Memang ya petugas partai itu Ya seperti itu Begitu kan Ya mungkin Di belakang layar Pak Jokowi Pasti ada orang yang Membacking itu Begitu kan Tapi tak selamanya Orang yang membacking Pak Jokowi Itu adalah selamanya Berada di tubuh Pak Jokowi Begitu Bahna ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Heran dirinya disebut Penista agama Saat mengusung Ahok Disebut Kadrun Saat mendukung Anis Hahaha Ini lucu sekali Begitu kan Jadi Apa namanya Inilah politik Begitu Mari kita baca beritanya Seperti ini Ini beritanya Di depan Surya Paloh Jokowi ingatkan Jangan sembarangan Pilih Capres Mari kita lihat Dalam sambutannya Di acara Hood ke-58 Partai Golkar Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Berbicara mengenai Pencalonan Presiden Dan calon wakil Presiden RI Untuk tahun 2024 Mendatang Jokowi mengibaratkan Pilihan Capres Dan Jawa Pres itu Layaknya memilih Pilot dan Kapilot Dalam Kopilot Yang penumpangnya Adalah seluruh rakyat Indonesia Dalam acara yang Dihadiri oleh Pemimpin Parpol tersebut Jokowi Mengingatkan Agar hati-hati Memilih sosok Capres Jawa Pres Yang akan diusung Pada 2024 Hal itu disampaikan Jokowi dihadapan Para pimpinan Parpol tersebut Juga Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Jangan sembarangan Memilih calon presiden Dan wakil presiden Tapi juga Saya titip pesan Jangan terlalu lama-lama Kata Jokowi Jokowi juga Menyuruti Kedekatan pimpinan Partai Yang tergabung Dalam koalisi Indonesia Bersatu Yang belakangan ini Semakin solid Kepala negara Meyakini Dalam waktu Tak lama lagi KIB akan menentukan Sosok Capres Jawa Pres Yang akan diusung Saya melihat Tiap hari itu Pak Erlangga Hartato itu Merangkul terus Dengan Pak Marjono Dari P3 Dan Pak Zulfi Hasan Dari Panjangan Heran Jangan hanya Rangkul-rangkulan Terus Tapi saya Yakini Sebentar lagi Pasti akan Segera Menentukan Dalam hal ini Perlu diingat Bahwa Walaupun Pak Jokowi Menampar keras Dengan Pak Suryapalo Pada hakikatnya Pak Suryapalo Tak pernah Tergentar Sedikitpun Untuk Melihat Atau Mendengarkan Perkataan Pak Jokowi Karena apa? Karena Pak Pak Suryapalo Lebih cerdas Begitu kan Dia ketua partai Begitu Sudah tahu Sebeluk-beluknya Traktik politik Yang dimainkan Oleh Teman-temannya Atau Apa namanya Di 2019 Begitu Ini Usung Anies Suryapalo Sekali layar terkembang Pantang surut Kita Untuk pulang Inilah perkataan Suryapalo Dan saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Di luar sana Pasti Apa namanya Melihat perkataan Pak Jokowi Seakan-akan Ya isinya Ya itulah Begitu kan Tamparan keras Begitu Tapi Pak Suryapalo Tidak Pernah menangkapi Hal seperti itu Saya kira Pak Suryapalo Tegas mengatakan Usung Anies Adalah untuk Masa depan Bangsa Indonesia Itu sendiri Bukan hanya Kemenangan Tetapi untuk Membangun Bangsa bersama Inilah yang kemudian Logikal Cerdas Pak Suryapalo Untuk menentukan Pilihan Begitu kan Masa seorang Presiden Mengurusi Partai orang lain Begitu Kira-kira Seperti itulah Analisanya Begitu Jadi istilahnya Tidak harus Tidak selamanya Pak Jokowi Menjadi presiden Begitu kan Suatu saat nanti Menjadi orang biasa Tetapi kalau ketua partai Pasti selamanya Akan menjadi oposisi Dan koalisi Dan itu adalah Kepentingan Kepentingan partai Jadi Suryapalo Tertawa aja Melihat Pak Jokowi Berpidato Seperti itu Kira-kira Seperti itu Jadi ini Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Suryapalo Juga menyinggung Adanya pihak Yang meminta Partainya Dikeluarkan Dari koalisi Sesuai Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai bakal Calon presiden Di Pilpres 2024 Tidak hanya itu Suryapalo Menyebut bahwa Ada yang mempertanyakan Eksistensi Nasdem Sebagai partai nasionalis Ada juga yang mengatakan Betapa bodohnya Nasdem menempatkan Capres yang tidak populer Yang dianggap Membawa pikiran-pikiran Yang bertentangan Dengan komitmen kebangsaan Katanya Saat peluncuran program Nasdem memanggil Dinas Dem Tower Jakarta Namun demikian Suryapalo Menyatakan bahwa Partai Nasdem Tidak akan mundur Dengan keputusan Yang telah dibuat Bahkan dia Menagaskan bahwa Inilah momentum Bagi partai Nasdem Untuk menjadi Partai besar Dalam kesempatan itu Surya memerintahkan Kedernya Mensukseskan Menyukseskan Pemilu 2004 Dan pemenangan Capres yang diusung Dalam kesempatan itu pula Pak Loh mengaku Bisa membedakan Tingkat Kedewasaan Teman koalisi Dan bahkan Kalau kita melihat Dari berita ini Sangat luar biasa Sekali begitu Surya mengaku Bisa memaklumi Sikap politikus Yang masih dalam Tahap belajar Oh ini kawan Masih belajar di taman Kanak-kanak ya Tidak masalah bagi saya Pungkas Surya Palo Walaupun Tamparan keras Dari Pak Jokowi Kepada Pak Surya Palo Inilah Pak Surya Palo Mengambil keputusan Dengan rasional Dengan kecerdasan Bahwa masa depan Bangsa Indonesia Itu adalah Bukan hanya milik Pak Jokowi Bukan hanya milik Untuk pendukung-pendukung Pak Jokowi Tetapi milik Bangsa Indonesia bersama Inilah yang kemudian Menurut saya Pedato Pak Jokowi Itu blunder Begitu kan Dalam artian Ya memang Pak Jokowi punya anak Yang sekarang Masih Apa namanya Juga berkibrah Di pemerintahan Begitu kan Tapi suatu saat nanti Ingin lah Bahwa Inilah menjadi Apa Tahu betul Bahwa Seperti apa Arahnya Pak Jokowi Selama ini Begitu kan Walaupun kemarin Ada berita Anies Basudan Ingin bertemu dengan Pak Jokowi Tetapi ini Arahnya Pak Jokowi Sudah kelihatan Begitu kan Jadi Ada sesuatu yang Apa namanya Di Tamparan keras tadi Sudah Banyak publik Sudah menilai Begitu kan Ini Pesan Jokowi Golkar Jangan sembrono Deklarasi Capres Dikutip dari CNN Indonesia Presiden Jokowi Memberikan pesan Kepada partai Golkar Akarta sembrono Dalam mendeklarasikan Capres dan Cawapres Di Pilpres 2024 Hal itu Dia Sampaikan Lewat pidato Saat menghadiri Puncak beringatan HUT ke 58 partai Golkar Di Kamayoran Jakarta Dan bahkan Kalau kita Melihat beritanya Ini ya Jokowi menilai Golkar memiliki Pengalaman matang Dalam kancah Berpolitikan Indonesia Karena telah Berumur 58 tahun Atas dasar itu Jokowi yakin Golkar tak akan Mengambil langkah Geliru Dalam memilih Capres Jawa Presnya Dan bahkan Jokowi mengibaratkan Presiden sebagai Pilot yang membawa Penumpang banyak Yakni rakyat Indonesia Karena menjadi pilot Pilot alias Untuk memimpin Indonesia Tak mudah Sejauh ini Golkar sudah Membangun Koalisi dengan PAN dan PTK Untuk menghadapi Pilpres 2024 Bernama Koalisi Indonesia Bersatu KIB Akan tetapi Mereka belum Memutuskan siapa Sosok yang akan Diusung Menjadi Capres Dan Jawa Presnya Berbeda halnya Dengan Nasdem Yang telah Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres Yang akan Diusung Namun Nasdem harus Berkoalisi Dengan partai Lain Agar memenuhi Syarat untuk Mendapatkan Capres Di KPU Pada 2024 Mendatang Artinya Apa? Artinya Pak Jokowi Sudah memberikan Apa-apa Siapa yang harus Dukung Yang jelas Tidak mendukung Anies Baswedan Sama sekali Begitu Kalau melihat dari ini Tetapi Inilah politik Bisa Cair Bisa Tergantung Dari Ibu Megawati Karena Pak Jokowi Itu adalah Merupakan Petugas partai Jadi Ya Mau tidak Mau harus Mengikuti Oleh ketumnya Begitu Pesan Jokowi Ke partai Deklarasikan Capres Ini Dikutip dari Tribun Batam Jakarta Presiden Jokowi Menghadiri puncak Acara Hood Golkar Yang Apa namanya Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi Dodo Meyakini Golkar Tak akan sembrono Dalam mengusung Calon Presiden 2024 Artinya Seperti ini Apakah Elektabilitas Pak Erlangga Untuk tinggi Begitu kan Ini yang menjadi Catatan penting Begitu Jadi Pak Erlangga Walaupun Dideklarasikan Walaupun Punya tiket Tetapi Kalau tidak Masuk kepada Radar Tiga Survei Aja Mana mungkin Menjadi presiden Begitu Jadi dalam artian Itu jauh dari Katanya Apalagi Seperti Apa Apa namanya Prestasi Pak Erlangga Begitukan Ya harus berkoalisi Dengan yang lain Yang punya Elektabilitas Tinggi Begitu Seperti Misalnya Pak Ganjar Bisa 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 Dengan Anies Baswedan Dan sebagainya Begitu kan Inilah yang Kemudian Menjadi catatan Penting Bagi Partai Pak Erlangga Begitu kan Walaupun Dia punya Sudah Satu tiket Tetapi Dirinya Masih Elektabilitasnya Masih Jauh Begitu kan Karena memang Elektabilitas yang Masuk Tiga radar Yang sering Masuk Adalah Tiga Prabowo Anies Baswedan Dan Pak Siapa Pak Pak Ganjar Begitu kan Jadi ya Kalau mau Wakil dengan Pak Ganjar Ya terserah Kan ini adalah Pilihan politik Begitu kan Tetapi perlu Diingat Kedua-duanya Yang punya Segudang prestasi Siapa Begitu Inilah yang Kemudian Dilihat oleh Masyarakat Hari ini Bahwa Memilih Pemimpin Tidak hanya Sosok yang Punya Partai Punya Uang yang Banyak Tetapi Dilihat Dari Kederja Pemerintahan Pengalaman Dan kemudian Prestasi Yang doleh bersayang Ditunjukkan Begitu kan Ini yang Menjadi Catatan penting Walaupun Pak Jokowi Mengatakan Seperti itu Tamparan keras Ya Tidak berpengaruh Sama sekali Kepada Masyarakat Indonesia Begitu Karena apa Karena masyarakat Indonesia Sudah tahu Siapa Sosok Pak Jokowi Siapa Sosok Anies Baswedan Siapa Sosok Calon-calon Apa yang Maju di Pilpres 2024 Itu Begitu Bahkan Dalam Pernyataan Lengkap Jokowi Di Hut Golkar Singgung Jangan Sembrono Capres Presiden Jokowi Dodo Jokowi Memberikan Sambutan Dalam Acara Hut Ke-58 Partai Golkar Dalam Pun Memberikan Sejumlah Pesan Kepada Para Kader Golkar Termasuk Soal Pemilih Calon Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Pilpres 2024 Jokowi Menganalogikan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Itu Seperti Perusahaan Ireland Memilih Pilot Dan Copilot Oleh Sebab Jokowi Meminta Dalam Pemilih Calon Pilihan Negara Ini Tidak Boleh Sembarangan Kalau Meniklah Kesirkan Anies Baswedan Tidak Sembarangan Justru Inilah Kecerdasan Pak Surya Palu Ini Walaupun Seakan-akan Pak Jokowi Menampar Pak Surya Palu Tetapi Dia Blunder Pada Diri Pribadi Begitu Ini Lucu Sekali Pak Jokowi Mengingat Seperti Itu Ini Menurut Saya Pribadi Apa Yang Diucapkan Pak Jokowi Dilontarkan Pak Jokowi Diberikan Di Acara Partai Golkar Ini Menurut Saya Blunder Sekali Tidak Semua Yang Di Calon Presiden Ini Di 2024 Tidak Semarangan Dan Tidak Semrono Mengusuk Yang Begitu Justru Ya Kalau Kita Melihat Ya Publik Bisa Menilai Sendiri Begitu Dan Bahkan Di Twitter Seperti Ini Di Depan Surya Paloh Jokowi Ingatkan Jangan Sembarangan Pilih Capres Padahal Ini Betul Apa Kata Pak Presiden Jangan Sembarangan Dan Diktator Diktator Jangan Diktator Jangan Jangan Demokrasi Bukan Komunis Jangan Pak Cara Komunis Untuk Memimpin Negeri Ini Ya Seolah Maka Yang Saya Katakan Tadi Tidak Selamanya Pak Jokowi Menjadi Presiden Cukup Dua Periode Dan Setelah Itu Menjadi Orang Biasa Dan Tentu Kita Akan Tahu Siapa Setelah Menjadi Orang Biasa Nanti Begitu Suryapaloh Lebih Berpengalaman Sok Tahu Segalanya Bukan Hak Lo Ngurusin Internal Partai Orang Urus Saja Karder PDIP Korupsi Banyak Dolar Yang Naik Kek Roket Masa Petugas Partai Ngatur Ketua Partai Logika Lo Dimana Ngaur Terus Memalukan Tahu Maaf Tidak Pernah Percaya Omongan Orang Itu Betul Sekali Jangan Sembarangan Pilih Presiden Jangan Seperti Dua Periode Pilper Sebelumnya Rowat Jadinya Suryapaloh Sangat Penuh Perhitungan Jokowi Aja Belum Pernah Memperoleh Kepuasan Warganya Di atas 80% Wah Luar Biasa Kalau Melihat Ini Di channel Youtube Sebelum Saya Sudah Membuat Survei Pak Anies Baswedan Yang Sangat Luar Biasa Begitu Ini Ini Salas Bangsa Dan Negara Ini Dijual Begitu Murah Pengkhianat Negara Kalau Tidak Mampu Kenapa Harus Dipaksakan IKN Apa Urgensinya Buat Rakyat Yang Sedang Sekarang Ini Wah Luar Biasa Ini Pak Jokowi Emangnya Emang Dia Siapa Beraninya Ke Partai Lain Di depan Emma Ngosot Manggut Petugas Partai Omongan Sekelas Ketua LT Sekali Layar Terkembang Berterkembang Surut Kita Terpantang Terpantang Luar Biasa Pak Surya Paloh Jokowi Ngingatin 2014 2019 Akibat Milih Presiden Sembarangan Efeknya Kayak Sekarang Kalau Yang Ini Asli Saya Yakin Pak Jokowi Tidak Akan Mengatakan Jangan Sembarangan Pilih Capres Kalau Yang Dipilih Nasdem Golkar Dan Semua Yang Hadir Di Hood 58 Golkar Kemarin Itu Mendukung Ganjar Atau Meneklesen Ganjar Ataupun Kita Menunggu Akankah Nasdem Memiliki Keberanian Moral Untuk Mengumumkan Penarikan Kadernya Dari Kabinet Jokowi Dia Sudah Sebenarnya Sudah Keluar Sudah Talak Berapa Untuk Dengan Kualisi Pemerintahan Jokowi Sebenarnya Begitu Apa Hubungannya Penarikan Kadernya Ingat Presiden Dan Menteri Itu Pegawai Rakyat Bukan Pegawai Partai Politik Biar Urusan Partai Untuk Pes Dan Pesta Demokrasi Lima Tahun Sekali Pejabat Tidak Usah Ikut Campur Pak 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 Lebih Pinter Dari Pak Jokowi Keduluan Nasdem Kodok Koplar Kampret Betul Sekali Pilih Capres Yang Jelas Asal Usul Dan Jelas Pendidikannya Agar Tidak Meridukan Masalah Di Kemudian Hari Banyak Sekali Yang Meng- Hashtag Ini Yang Mentweet Ini Kalau Sudah Ada Yang Terbukti Mengapa Pilih Yang Lain Terbukti Masih Kurang Hancur Jokowi Tiga Periode Biar Hancur Lembur Mungkin Itu Maksudnya Tidak Ada Aturan Pengharusan Menentuan Capres Sesuai Keinginan Presiden Ini Negara Demokrasi Contohnya Saya Saya Setuju Pak D Apalagi Yang Tidak Bisa Menjadi Contoh Tauladar Seperti Nonton Bokep Dan Pemalsuan Identitas Ingatkan Itu Pak Dari Master Bot Jangan Yang Seperti Saya Gak Mau Komen Takut Dosa Kadung Inilah Yang Saya Bacakan Adalah Pro Dan Contra Di Twitter Yang Terkait Dengan Pidato Pak Jokowi Jadi Ternyata Selama Ini Banyak Yang Mendukung Pak Surya Palu Walaupun Pak Jokowi Menampar Pak Surya Palu Secara Separa Halus Tetapi Ini Belunder Bagi Pak Jokowi Inilah Kepinteran Pak Surya Palu Saya Rasa Kesimpulan Dari Saya Adalah Pak Surya Palu Meneklarasikan Anies Baswedan Hari Ini Sangat Luar Biasa Sekali Dan Mendapatkan Apresiasi Dari Masyarakat Bahkan Banyak Sekali Masukan Masukan Kepada Pak Surya Palu Tentunya Anies Baswedan Saat Ini Popularitasnya Sangat Tinggi Sekali Begitukan Jadi Artinya Bahwa Relawan Relawan Anies Sekarang Sudah Banyak Dan Tergabung Dalam Itu Dan Dan Hakikatnya Anies Baswedan Hari Ini Bebas Mau Kempanya Kemana Pun Bebas Karena Ini Adalah Merupakan Sosok Yang Sudah Dideklarasikan Oleh Partai Nasdem Itu Sendiri Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hoda Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hoda Podcast Rakyat Ini